Jangan mau masuk yang lahan Jangan nundang Ustaz Somat ini lagi ke singkut Gara-gara Ustaz Somat, orang singkut besikun-sikun Gara-gara Ustaz Somat, orang singkut rusak kemesraan rumah tangganya Diadu dombanya antara suami istri Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi Kalau puasa menyentuh lambung, makanan tinggi membombong Buat gambar nasi tinggi Tapi baju dan model kau jangan dibawa sembahyang terawih Kau ditengok dari belakang, gulaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Tuhan menangkap balam Balam ditangkap di Bondowoso Dari bunyi sambutan salam Nampaknya orang singkut tak puasa Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillahi rabbil alam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasul salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa judul pengajian kita ini? Judulnya ambulan Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa membawa kawan Sudah lama Abdul Somad ceramah Baru disingkut inilah judulnya ambulan Saya ketika ceramah di Pulau Madura Tanggal 18 Maret 2019 Dapat kabar SMS subuh Dari adik saya di Pekanbaru Katanya almarhumah emak saya Meninggal malam Senin Habis makan sahur Sebulan sebelum itu almarhumah berpesan Nanti kalau aku meninggal Bawa jasadku ke kampung Dari Pekanbaru ke kampung itu 10 jam naik mobil Langsung saya WA adik saya Bawa jasadnya pakai ambulan Apakah kata adik saya Rumah sakit Tidak mau Mengasih ambulan Alasan rumah sakit Tidak ada ambulan Sejak itu saya berjanji Dalam diri saya Saya mesti Punya ambulan Allahuakbar Alhamdulillah Sekarang saya punya Ambulan dua Sudah ada Di yayasan tabung wakam umat Satu Iuran dari masyarakat Yang satu Hadiah dari seorang Donatur Sekarang ambulannya dua Tak ada yang meninggal Ini masjid Al-Muhajirin Singkut Mau punya ambulan Maka saya Sangat mendukung Bapak ibu mendukung Atau tidak Setuju atau tidak Bagi yang setuju Masukkan duit ke kotak Allah kuakbar Tadi kuat takbirnya Sudah agak lemah Bagi ibu Yang tidak membawa duit Masukkan gelang Cincin rantai Setuju Masukkan Inilah yang akan Menolong kita nanti Di akhirat Betul Saya sudah merasakan Sendiri Ibu meninggal Orang tua meninggal Sakit ketika rumah sakit Mengatakan Tidak ada mobil ambulan Bapak ibu yang belum Merasakannya Cukuplah saya saja Merasakan Insyaallah Orang Singkut Tidak akan mengalami Seperti yang saya rasakan Kenapa Masjid Al-Muhajirin Punya ambulan Insyaallah Amin Saya mau selesai Takbir akbar ini Ditanya oleh masyarakat Apa gunanya Abdul Somad Diundang ke Singkut Alhamdulillah Selesai takbir akbar Dapat ambulan satu Insyaallah Amin Belum lagi Penggalangan dana Kotak sudah penuh duit Kemari pak Kita tengok Duit apa yang paling banyak Bawa kemari Kita mesti tunjukkan Kepada saudara kita Yang ada di Jakarta Bandung Medan Jambi Surabaya Begini orang Singkut Mengumpulkan duit Untuk ambulan Tengok Saya pejam mata saya Mau tengok Macam mana orang Singkut Mengumpulkan duit Untuk ambulan Bismillahirrahmanirrahim Yang ini jangan di upload Buat malu Bismillahirrahmanirrahim Tak usah lah lagi Walaupun dua ribu perak Inilah duit dua ribu Yang menyelamatkan Dari azab neraka Itu untuk mengecil Membesarkan hati Orang yang Ngasih dua ribu Sudah laku Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu di luar sana Ada mobil Yang mewah-mewah Yang mahal-mahal Kalau meninggal dunia Mobilnya tinggal Betul Betul Itu di pinggir jalan Ada ruko Mewah-mewah Mahal-mahal Kalau mati Rukonya tinggal Betul Betul Ibu boleh saya tanya Ibu Jangan ter singgung ya Jangan marah Kalau bapak meninggal Ibu mau ikut Ibu yang ada di atas Kalau bapak meninggal Ibu mau ikut Jelas nasib Yang mengalir adalah Uang yang dimasukkan ke kota Untuk beli mobil ambulan Itulah yang menolong kalian Semua bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sama kita hormati Bapak PJ Bupati Sorolangun Mudah-mudahan sehat badan Istiqomah iman dan Islam Yang sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Sorolangun Preode 2017-2022 Dulu pertama kali saya datang Beliau menyambut saya Hari ini hadir Mudah-mudahan sekali lagi datang Beliau pula menjadi Bupati InsyaAllah Yang sama-sama kita hormati Ketua Muhammadiyah Sorolangun Alim ulama cerit pandai Bapak Budi Kapolres Sorolangun Ustaz Somad ini yang disapanya Yang pejabat-pejabat aja Semua saya sapa Hadirin hadirat Muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Yang belum berwini dan belum bersunat Semua yang hadir ini InsyaAllah Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Amin Ini masjid ini Sudah tidak relevan lagi Ini masjid ini Sudah terlampau penuh Sampai ibu-ibu Tidak bisa duduk lagi Ini masjidnya yang kecil Atau orangnya yang banyak Saya tidak lagi ceramah Bisara Langun Disingkut Mengajak orang Untuk sholat berjamaah Karena disingkut Tengoklah Melimpah buah Sampai naik ke atas atap semua Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan sholat subuh besok Macam ini juga Janji Jangan ada dusta diantara kita Kalau beginilah sholat subuh berjamaah InsyaAllah Tak lama lagi Palestina akan merdeka Takbir Ambulan bisa kita beli Kalau kita bersama-sama Walaupun dua ribu perak seorang Kalau kita bersama Ambulan ini bisa kita beli Yang penting Bekerja sama Bersama-sama Jaga persatuan Nanti kalau ambulan ini dibeli InsyaAllah Inilah mobil yang gratis Syaratnya dua Sakit Mati Mau naik ambulan Nggak 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 gratis Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa ambulan ini Mesti kita beli Lima alasannya Kenapa ambulan Masjid Al-Muhajir ini Mesti ada Lima alasannya Kira-kira yang lima ini Bisa diingat Belum ku sampaikan lagi Semana omnya Berapa harga ambulan Depak Ketua 280 juta Banyak apa sikit Nampaknya banyak Tapi kalau kita bekerja sama InsyaAllah Terwujud Tak ada yang mustahil Ini kalau ditengok Dari kota ini Tak cukup Mesti pakai sorban Ustaz Soman Minta anak-anak muda Yang kuat-kuat Ini nanti Soalnya isinya Bukan cuma duit Isinya ini nanti Gelang Rantai Cincin Kalau ada ibu yang bawa gigi emas Ludahkan ke situ Bawa ke sana Bawa keliling Naik ke atas Yang dari atas Campakkan cincinnya ke bawah Masukkan semua Setuju? Setuju Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Ya nabi salam alaika Ya rasul salam alaika Ya habibi salam alaika Salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina muhammad Yang pertama Siapa yang memudahkan Urusan orang susah Urusan orang sakit Urusan orang mati Dimudahkan Allah urusannya Pada hari kiamat Yang sudah memasukkan duit Dua ribu Lima ribu Dua puluh ribu Seratus ribu Dimudahkan Allah urusannya Yang belum memasukkan duit Mudah-mudahan cepat mati Jangan diambilkan Apa pula diambilkan Ini doa orang kuasa ini Itu duit banyak Berjatuhan Jangan sampai tak masuk Kutip Masukkan ke dalam sorban Nanti Pak Ketua Panitia Tolong buat hitung bersama Ceritakan ke masyarakat Umumkan Saya mau dapat videonya nanti malam Hasil pengumpulan Duit untuk ambulan Terkumpul Tiga ratus juta Duit berlebih Allahuakbar Dari bunyi takbirnya tak yakin saya Allahuakbar Yang kedua Man farrajaan muslimin kurbatan Min kurabit dunia Siapa yang melepaskan Kesusahan Kesulitan Yang ada di dunia Yang ada di dunia Dimudahkan Allah Segala urusan Di akhirat Dimudahkan urusan Di liang la'an Amin Dimudahkan urusan Di padang mahsyar Amin Dimudahkan urusan Timbangan amal nizan Amin Dimudahkan Allah Urusan Isaf Amin Dimudahkan urusan Meniti-titian Seratul mustaqib Amin Diselamatkan dari neraka Langsung masuk ke surga InsyaAllah Amin Tujuh kali kita ucapkan Allahumma ajirna minan nar 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 Serentak yang ketujuh Allahumma ajirna Jangan lupa Diamalkan habis subuh Siap Jangan lupa Diamalkan habis maghrib Siap Mudah-mudahan kita semuanya Selamat dari api neraka Amin Yang ketiga Ma'akal taf'af na'ita Duit yang dimakan Busuk Yang dimakan Yang dipakai lapuk Yang dipakai Yang dimakan Yang dipakai Yang diserekahkan untuk ambulan Itulah yang kekal abadi Sampai ambulannya rusak Kita jaga ambulannya ini Supaya dirawat dengan baik InsyaAllah Amin Terbalas sakit hati saya Terbalas dendam saya Karena almarhumah Maksa yang meninggal Payah dapat ambulan Akhirnya Akhirnya Di setiap masjid Saya mau Setiap masjid Ustaz Soman Cerama Masjidnya punya ambulan InsyaAllah Amin Ibu Bapak Pernah dapat video Orang mati Di bawah naik ojek Ada dapat? Yang belum dapat Nanti ku kirim Pake WhatsApp Orang mati Dibonceng Pake sepeda motor Diikat di belakang Sedih tak hati kita? InsyaAllah Di singkut Itu tidak akan terjadi InsyaAllah Amin Kenapa tidak terjadi? Karena Masjid Al-Muhajirin Singkut Sudah Mengumpulkan duit Saya setiap pengajian itu Tidak mau Sekedar Tablik Akbar Saya tidak mau Pengajian selesai pulang Ada Apa Yang terjadi Setelah Tablik Akbar Setelah Tablik Akbar Berdiri Masjid Amin Setelah Tablik Akbar Berdiri Pesantren Amin Disingkut Setelah Tablik Akbar Terbelilah Ambulan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Yang mengiringi Mayat Sampai ke Lian lahan Ada tiga Yang pertama Hartanya Mobil Motor Ikut mengiring Sampai ke Lian lahan Ada mobil Yang masuk Yang masuk Yang lahat Yang kedua Keluarga Anak Cucu Menantu Kawan Sahabat Bini Laki Mengiling Tapi tidak ada yang Mau masuk Ke liang lahat Bapak Bapak Kalau ibu Meninggal Mau masuk Yang lahat Jangan Undang Ustaz Somat Ini lagi Kesingkut Gara-gara Ustaz Somat Orang Singkut Besingkut Singkut Gara-gara Ustaz Somat Orang Singkut Rusak Kemesraan Rumah Tangganya Diadu Dombanya Antara Suami Istri Bukan Itu Tujuan Saya Bapak Ibu Tujuan Saya Supaya Kita Ingat Mab Mimda Tema Tayab Bawati Banyak 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 Yang tahu Yang tahu Bati Sudah Tua Anak-anak Sekarang Tak ada Pakai Itu Lagi Semua Sudah Belajar Pakai Ikro A-a-a Bataba Tatata Bapak Yang pakai Bawa Kota Paji Kedepan Ini Banyak Ikan-ikan Paus Ini Kalau yang Kedepan Ini Cuma Ikan-ikan Seluang Aja Ini Eh Jangan Sepele Pak Ustadz Ikan Seluang Pun Kalau Tiga Kontainer Banyak Juga Betul Nanti Kalau Terbeli Mobil Ambulan Ditanya Orang Kenapa Terbeli Mobil Ambulan Itulah Hasil Dari Tablik Akbar Dengan Ustadz Soman Kemarin Takbir Tapi Kalau Duitnya Tak Cukup Jangan Bilang Bilang Tablik Akbar Rusak Nama Baikku Disingkut Eh Ustadz Soman Ini Ria Ustadz Soman Ini Sumah Ini Bukan Ria Bukan Sumah Ini Bukan Amal Satu Orang Ini Bukan Amal Pak PJ Ini Bukan Amal Ketua Muhammadiyah Ini Bukan Amal Pak Kapolres Ini Amal Kita Bersah Ini Soman Ini Cuman Ceramah Aja Ini Dikasihnya Sorbat Kumpulkan Dikasih duit Betul Juga Baru Saya Udah Kalian rekam Tadi Kita Ulang Lagi Kalau Gitu Rekam Apalah Salahnya Kalian Dari Atas Merekam Rekam Buat Slow Motion Buat Pelan Waktu Aku Masukkan Duit Tadi Buat Agak Dua Kali Saya Tak Yakin Masuk Surga Dengan Amal Ceramah Saya Betul Pula Apalah Salahnya Kalian Jaga Perasaan Amal Ceramah Abdul Soman Ini Sudah Hilang Betul Amal Ceramah Aku Sudah Ilang Amal Tau Siaku Sudah Ilang Amal Sedekah Sudah Ilang Diting Orang Amal Ceramah Aku Sudah Dihabiskan Oleh Viewer Follower Dan Subscriber Tapi Aku Masih Yakin Satu Masih Ada Orang Orang Soleh Dari Singkut Mendoakan Aku Supaya Masuk Surga Abdul Soman Masuk Surga Bukan Karena Ceramah Abdul Soman Masuk Surga Bukan Karena Sedekah Abdul Soman Masuk Surga Karena Ada Orang Yang Sakit Orang Meninggal Naik Ambulan Selamat Sampai Rumah Sakit Keluarganya Mendoakan Ya Allah Ambulan Ini Terbeli Karena Tablik Akbar Kemarin Matikan Ustadz Soman Dalam Husnul Hakimah Amal Semangat Kalian Salatullah Salam Allah Ala Tuhan Rasulillah Salatullah Salam Allah Ala Yasir Ami Allah Tawassalna Bi Bismillah Wabil Hadith Rasulillah Wakulli Mujahidin Lillah Bi Ahlil Badari Ya Allah Orang singkut Ini kaya-kaya Apa miskin-miskin? Kaya 200% Yakin Hakul Yakin Ainul Yakin Dengan mata Kepala Saya sendiri Melihat Orang singkut Kaya-kaya Dan dermawan-dermawan Dari mana Ustaz tahu Orang singkut ini Kaya Masjidnya Megah Dua lantai Ke atas Masjid Tunggu 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 Masih banyak Orang singkut Ini dermawan-dermawan Dari mana Ustaz tahu Masjidnya Pakai AC 1 2 3 4 Entah hidup Entah tidak AC Hidup AC 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 Dari mana Ustaz tahu AC 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 Itu Begerak Itu Parfum Itu Menunjukkan AC AC Lalu Kenapa Tetap Panas Ini Karena Manusianya Kalau bahasa Melayunya Over capacity Ini Sudah Diluar Ini Sekarang Kita Ini lagi Rebutan Oksigen Tapi Insyaallah Semuanya Kita Sehat Kalian Enak Kalian Kan Cuma Tegak Berdiri Aku Berdiri Bercakap Bukan Bisa Makan Bisa Minum Tapi Insyaallah Berkat Doa Bapak Ibu Semua Ustaz Soman Sehat Wal Afiyat Ini Saya Sekarang Sedang Batuk Sedang Flu Sedang Sakit Kepala Saya Tadi Pagi WA Ke Istri Saya Aku Sedang Sakit Sayang Kurasa Aku Tak Bisa Tabling Akbar Begitu Sampai Disingkut Langsung Semangat Langsung Sehat Karena Orang Singkut Sejak Malam Tadi Mendoakan Ya Allah Sampaikan Lausat Soman Ke Singkut Ya Allah Sehatkan Dia Ya Allah Sesudah Nanti Dari Singkut Ini Terserah Mau Mati Mati Betul Ibu Ibu Yang Sudah Pakai Seragam Mudah Mudahan Isnikoma Mudah Mudahan Seragam Cepat Lunas Ustaz Somat Menyepelekan Tidak Ada Orang Disingkut Ini Yang Kredit Semuanya Cash Semuanya Berduit Mudah Mudahan Yang Ada Lirin Utang Dilepaskan Allah Dari Utang Di Bulan Ramadhan Doa Mustajab Dengan Syarat Jaga Persatu Jangan Nanti Setelah Ambulannya Terbeli Bekelai Siap Jaga Ambulan Belum Dibeli Lagi Siap Jaga Persatuan Siap Jaga Singkut Siap Jaga Saralangun Siap Jaga Jambi Siap Jaga Indonesia Takbir Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Tidak Ada Gunanya Masjid Yang Besar Tidak Ada Gunanya Ambulan Tidak Ada Gunanya Punya Majlis Taklim Pengajian Kalau Kita Kelahi Cakar Cakaran Betul Maka Dengan Puasa Ini Kita Merasakan Perasaan Orang Lain Bisa Ibu Merasakan Perasaan Lapar Bisa Bapak Merasakan Perasaan Lapar Ini Sekarang Sedang Jam 2 54 Sebentar Lagi Jam 3 Kita Semuanya Lapar Betul Ada Yang Tak Lapar Berarti Tak Puasa Islam Tidak Mengajarkan Kita Hanya Sekedar Sholat Sampai Hitam Kening Islam Tidak Mengajarkan Kita Tak Hajur Tengah Malam Islam Tak Mengajarkan Kita Kemakah Bulat Balik Haji Dan Umroh Islam Mengajarkan Kita Merasakan Perasaan Orang Lain Profesor Merasa Pintar Profesor Merasa Pandai Tak Penting Yang Penting Adalah Pandai Pandai Merasakan Perasaan Orang Saya Kalau Cerama 60 Menit Tapi Kalau Bulan Kuasa 30 Menit Karena Saya Merasakan Perasaan Saudara Saudara Betul Tadi Saya Mulai Tau Sia Setengah Tiga Sekarang Sudah Jam Tiga Maka Menurun Aturan Sudah Habis Waktunya Saudara Kalau Saya Tambah Satu Jam Lagi Masih Tahan Masih Kuat Masih Sanggup Aku Tak Sanggup Terima Lagi syarikalak doakan supaya Ustaz Soman anak cucu kita semua bisa berangkat haji dan umroh bayarkan OLH store ada satu kabupaten kabupaten ini miskin susah tapi jamaah hajinya paling banyak dari kabupaten ini tak boleh sebut nama kabupatennya menjaga kode etik jurnalistik saya tanya Pak Bupatinya Pak Bupati ini katanya kabupaten miskin miskin Pak Ustaz kenapa jamaah hajinya paling banyak karena disini orang setiap nanam kelapa ditanamnya kelapa berangkat haji makanya orang nanam kelapa berangkat haji mudah-mudahan disingkut juga yang punya kebun kelapa berangkat haji di tempat lain kalau dia nanam kelapa bebini lagi setuju Bapak? ketahuan persatuan suami takut bini bapak-bapak yang takut sama bininya bagus atau tak bagus Bu? bagus karena istrinya ini adalah bidadari surga yang dikirim Allah kesingkut selama ibu masih jilbabnya panjang selama ibu masih menjaga bapak selama ibu masih bertanya abang dimana? pulang jam berapa? kain yang dibawa udah pake sembayang pecinya solatnya kunci mobil mana? kunci motor mana? duit jangan bawa banyak-banyak nanti kau dilarikan pelakor maka insya Allah dunia masih aman-aman misalnya ibu masih siap menelpon Bapak? siap-siap mereka sudah siap kalau ada Bapak yang takut sama istri insya Allah Bapak insya Allah kalau mati tidak kena azab kubur karena waktu mau di azab malaikat kata malaikat yang ini tak usah kita azab ini udah azab kali hidupnya Bapaknya baik ibunya baik anaknya pun insya Allah anak yang soleh dan soh Bapaknya genduruh ibunya mak lampir anaknya tuyul anak-anak tengok anak-anak 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 ayah-ayah anak-anak bisa tahan mendengar Abdul Somad ceramah sudah 40 menit itu menunjukkan ayahnya soleh ibunya solehah insya Allah keluarganya semua sakinah wa'adda wa rahmat mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik yang bilang amin ini yang belum bebini aja ini anak udah tiga amin dia tak tahu bininya menengok dia harus awas kau balik ke rumah nanti saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan mudah termakan i karena kita disuruh makan na i ada orang makan isu na waitu saumah gaudin an adai fardis syahri ramadhan na hazih sanati apa kau makan tadi isu jangan termakan isu jangan termakan hoax kalau ada yang macam-macam ajak ngopi ngobrol perkara iman jumpa ini tadi malam saya dapat whatsapp orang mengejek-ejek saya saya whatsapp saya nanti pulang hari senin ke pekan baru saya mau jumpa jangan hanya komunikasi di medsos jaga persatuan bapak ibu di singkut ini jangan hanya di grup-grup jangan hanya di facebook jangan hanya di instagram jangan hanya di youtube berjumpa langsung saya yakin dan percaya ini jamaah nih semua sudah selalu jumpa ustaz somat di youtube betul betul hari ini mau dia jumpa langsung mana orang yang selama ini menghabiskan paket ku 2 giga mana yang selama ini ini bapak-bapak ini datang ini mau nengok mana yang tiap malam didengarkan biniku sampai dia tak memperdulikan aku ditengok pas nampaknya oh rupanya orangnya lebih ganteng dari yang di video tengok gambar saya yang dipajang panitia di belakang gambar pak pj tak ada gambar pak bupati tak ada gambar pak kapolsek kapolres tak ada gambar ketua muhammadiyah tak ada yang dibuat adalah gambar abdul somat hawas panitia kena marah bapak pj tak marah pak ketua muhammadiyah tak marah pak budi kapolres tak marah karena mereka memuliakan ustaz abdul somat tidak ada kecemburuan kita semua bersama dalam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa namanya ha zaki namanya kalau pakai zai zaki suci kalau pakai zel zaki cerdas nama suami ibu siapa jaki kalau pakai zai zaki suci namanya kalau pakai zel zaki cerdas orangnya sudah kelas berapa nak kelas 3 masya Allah duduk paling depan berani kita doakan jadi bupati sarulangun lebih 40 orang yang mendoakan lebih 400 orang apalagi doa ini tidak tertolak ada 3 doa yang tak tertolak pertama dakwatul walid doa orang tua kepada anak yang kedua dakwatul sohim doa orang yang berpuasa yang ketiga dakwatul musafir doa orang yang musafir maka ibu-ibu bapak-bapak doakan anak kita yang baik kalau manggil anak panggil dia heee calon kapolri sini kau sebentar heee calon gubernur calon ulama calon presiden ibu kalau marah jangan panggil anak heee setan untung anak itu tak pandai menjawab kalau anak itu pandai menjawab sebentar ya mak setan bapak-bapak doanya makbul ibu-ibu doanya makbul insya Allah di bulan ramadhan tiap malam doakan supaya anaknya jadi penghafal kurhan amin ya rabbal anak ustaz somad mizyan hazik abdillah anak ustaz somad sami ahmad mesbahi ibadillah yang ingat namanya sebutkan yang tak ingat namanya setelah mendoakan anak ibu mendoakan suami setelah bapak mendoakan istri doakan juga anak ustaz supaya dijaga Allah dari fitnah akhir zaman ini kenapa tak penuh-penuh kotak bapak ini dari tadi masya Allah pindah oh dipindahkan ditransfer langsung masya Allah tabarakallah kotak yang lain tinggal kotak ini akan kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah amin ya rabbal alam saudara aku yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala hari mau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan utang mobil kredit motor kredit panci kredit rumah kredit satu-satunya yang lunas di rumah itu biminya itulah cuman yang lunas betul bu betul pula kata ibu tapi insya Allah orang singkut kalau mati meninggalkan masjid al muhajiri Allah bu akbar orang singkut kalau mati meninggalkan ambulan menolong orang susah orang sakit terbantu orang meninggal tertolong mudahlah urusan masyarakat singkut insya Allah amin dengan mendengarkan tablik akbar siang ini semua kabupaten kota yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Papua semua musjid masjid terinspirasi sampai inilah yang mau aku tanya dari tadi kenapa sorbanku tak balik-balik udah ditumpahkan sudah banyak dapat tanah saya selalu meminta ini meminta ini nah ambillah masyarakat Allah sampai tanggal mikwan masyarakat hidup kita ini singkat hidup kita ini singkat kalau bisa tinggalkanlah kenangan kalau Abdul Somad mati orang singkut dapat kabar whatsapp sudah meninggal Ustaz Abdul Somad insya Allah yang ditinggalkan kenangan-kenangan yang baik kalau saya mati mau Bapak mengirimkan Al-Fatihah kalau dapat berita saya mati mau membacakan takhtim tahlil mau mendoakan Allah maafirlahu warham hu apa yang mau kita cari hidup ini betul yang dimakan busuk yang dipakai satu hari kita makan dua on setengah satu bulan kita makan tujuh satu bulan kita makan dua on setengah dua on setengah dua on setengah satu bulan tujuh kilo setengah satu tahun seratus kilo saya nih biar kurus-kurus begini ini sudah membusukkan empat ton enam ratus kilo dari mana Ustaz Hitung saya lahir 1977 sekarang 2024 berarti umur sudah udah kumilang umurku 47 kalian bilang 227 aku boleh buat berarti sudah membusukkan empat ton tujuh ratus kilo kalau yang di kandang kambing yang di kandang kambing itu di skop disiramkan ke cabai insyaallah cabainya subur tapi kalau yang empat ton tujuh ratus kilo tadi disiramkan ke cabai layu mati sakinkan tak adanya guna manusia kalau bisa kita meninggalkan yang baik baik orang singkut kalau mati meninggalkan apa meninggalkan ambulan setiap lewat ambulan ambulan masjid al muhajirin singkut semuanya mengenang Ustaz Abdul Sohman insyaallah didoakannya Ustaz Abdul Sohman lapangkanlah kuburnya ya Allah belum memang payah ya kalau ceramah sama orang jujur apalah apalah susahnya kalian kurat-kurat tak dengar kurat-kurat diam untuk menjaga perasaanku mudah-mudahan Ustaz Abdul Sohman ini diberikan Allah umur yang berkah ketika kita mendoakan saudara kita di malam Ramadan apa kata Allah Ta'ala mengaminkan mengirimkan malaikat amin kabulkan doa orang ini wala kamislu engkau dapat yang sama macam yang engkau doakan untuk saudaramu jaga hati jangan sampai ada hasad dengki jangan sampai ada busu hati ini majid-majid kami yang mewakamkan kami yang beli karpet kami tapi kami tak dapat tempat duduk jangankan duduk tegak pun payah kenapa Ustaz Soman yang berdiri kenapa Ustaz Soman yang disediakan karpet kenapa Ustaz Soman yang disediakan tadi ada kursi ini diangkat orang tua parah juga panitianya kenapa Ustaz Soman yang disediakan mimbar nampaknya yang disediakan karpet saya yang disediakan mimbar saya yang disediakan mikrofon saya yang disambut dikawal dari pintu saya tapi yang masuk surga boleh jadi yang berdiri di balik-balik pintu sana. Lebih dulu masuk surga daripada usaha bersama. Betul? Betul pula jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala manusia ini kalau mati jabatan tinggal rumah tinggal mobil tinggal cincin cincin tinggal jam tinggal baju tinggal peci tinggal cantik peci ustad somat ini peci hadiah dari ustad ican tulisannya khairul umam gambar pokok kurma ini pokok kurma ini bukan pokok sawit ini merek cincin ini pun dikasih orang cincin ini mereknya kasio kasio orang lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak ditengok belum pernah saya nengok orang islam mati bawa cincin ada orang singkut mati bawa cincin ada orang singkut mati bawa rantai ada orang singkut mati bawa gelang saya saya kerumah jamaah takziah meninggal apa kata dia ustad somat kakak saya cincirnya gelangnya rantainya subangnya antingnya emasnya satu cawan pak ustad satu cawan penuh emas mana emasnya itu sekarang dibawa lakinya pak ustad untuk tak boleh suuzon mana pula ada tak ada bapak ini terpikir untuk berbini lagi tak ada dipakainya untuk buat rukun untuk beli kebun sawit setelah duitnya banyak baru dia berbini lagi betul kan pak? betul pula kata orang ibu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala keluar kita dari masjid beda doanya masuk masjid kalau masuk masjid Allahummaftahli abuaba rahmatik bukakan aku pintu rahmatmu kenapa? karena di dalam masjid malaikat mendoakan Allahummafirlahu 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 makanya selama di bulan puasa berlama-lama di dalam masjid semakin besar masjidnya semakin banyak AC-nya semakin kencang kipasnya makin banyak orang di masjid kalau tidur siang di masjid jangan terlengkup kenapa? karena air liurbasi tumpah pas di tempat sujud nanti malam orang tarawih imamnya khusuk makmumnya busuk kalaupun mau tidur juga di masjid telentang Pak Ustaz aku nih Pak Ustaz telentang pun ngeces juga sebelum tidur singgah ke supermarket beli pempes pakai di muka masjid bukan tempat tidur masjid rumah Allah masjid tempat ibadah ini orang kalau siang Ramadan tidur kalau dibangunkan bangun, bangun, bangun apa kata dia? naumus sohim buwal ibadah tidurnya orang puasa adalah ibadah hafal pula di hadis itu hadis yang lain tak ada di hafal hadis tentang tidur ini hafal ini yang saya ceritakan ini betul apa? tak betul? ada di singkut begini? enggak ada memang dulu pernah ada udah mati udah yang sekarang ini orang singkut yang baik-baik semua ini insya Allah amin banyak-banyak membaca Al-Qur ini sudah puasa hari keberapa? selasa rabu kamis jumat sabtu lima sudah lima hari berarti bacaan Qur'annya hari ini sudah jus lima saya tidak mau menguji bapak sudah bapak jus? enggak saya tidak mau menguji ibu sudah berapa jus? enggak kita tanamkan dalam hati hari ini kita sudah jus lima amin amin kalau lima jus kecil aku sudah enam jus jus wakat, jus melon, jus timun Allahumma arhamna bil-kusan wa jalgulana imamah wa nurau wa gudau wa rahmat Allahumma amin amin berapa kali kita bisa satu kali Alhamdulillah doakan sebesar semangat bisa hatam remaja nih walaupun sibuk ceramah walaupun musafir sekarang ke Jambi habis ke Jambi ke Jakarta habis ke Jakarta ke Pelembang habis ke Pelembang balik ke Riau doakan walaupun di pesawat walaupun di mobil bisa baca Qur'an kadang Al-Qur'an di handphone sudah dibuka kami tak bisa bawa Qur'an download Qur'an digital buka handphone cari Qur'an download baca begitu dibaca dua baris disalahkan juga setan mengantuk sikit setan padahal setan diikat kata setan aku datang menggoda udah lima hari aku pensiun ini kadang banyak orang ini suaminya nakal suaminya mengganggu pelakor suaminya selingkuh yang disalahkan setan suami tak sembahyang salahkan setan bini banyak kredit online disalahkan setan pas dirukyah Allah 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 tak ada respon kalau memang diganggu setan menjeritlah dia waktu dibacakan ayat kursi Allah 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 kenapa waktu dibacakan ayat kursi tak ada respon kata setan aku sudah lama tak menggoda orang Kana orang itu sudah lebih parah dari aku di bulan Ramadhan sufi dan asyayatin setan-setan diikat dibelegu untuk menyadarkan bahwa yang sebenarnya jahat itu adalah apapun lah ustaz yang jahat ini kita masya Allah banyaknya duit luar biasa, inilah duit yang akan menyelamatkan masyarakat singkut dari azab neraka izah matal insan kalau manusia mati putus amalnya tapi ada yang tetap mengalir, diantara yang mengalir adalah sodakotun ini sodakot untuk ambulan ini termasuk sodakot jariah sodakot ambulan abbal karena menolong orang sakit, sodakot ambulan abbal karena menolong orang mati sodakot ambulan abdal kenapa? karena saat nabi ditanya ayu sodakotu abbal sedekah apa yang paling abbal? kata nabi sedekah yang paling abbal adalah sodakotun fi ramadhan sodakot di bulan ramadhan mudah-mudahan yang sudah bersodakot dilapangkan Allah rezekinya Allahummajizil waqifina walmutasadidin ya Allah sodara kami yang sudah bersedekah untuk beli ambulan lapangkan rezekinya ya Allah yang belum bersedekah apa kata malaikat? setiap hari dikirim Allah dua malaikat malakaihinna yang pertama mendoakan Allahumma'ti munfiqan khalafah orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah orang yang tak mau bersedekah didoakan malaikat juga apa kata malaikat? Allahumma'ti munfiqan khalafah siapa yang tak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah makanya yang tak bersedekah tengok-tengok aja lah nanti biasanya memang dari yang kecil-kecil dulu nih pulang dari sini selop hilang habis itu lama-lama helem hilang lama-lama laki hilang eh ustaz janganlah sebut begitu Pak Ustaz kami takut Pak Ustaz aku bukan nyebut bukan nakut-nakuti ini cerita aja nih insyaAllah suami ibu selamat semua insyaAllah amin tengoklah Pak kuat amin ya Kak begitulah takutnya mereka kehilangan kamu besti saudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan suami yang belum sholat segera sholat istri-istri yang belum menutup hijab jilbab belum pakai menutup kepala segera menutup tapi udah menutup kepala semua Pak Ustaz iya di masjid ini iya pulang dari sini mana kita tahu kadang kita jumpa di pinggir jalan macam-macam pernah nampak ibu ini dimana ya rupanya jamaah kita begitu jumpa di jalan rambutnya macam sarang tawun tapi di singkun sudah tidak ada anak kecil lah dia berjilbab tengok tuh anak kecil berjilbab semua perempuan berjilbab ada yang tak berjilbab? oh laki-laki tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hati yang kering dibasahkan dengan sholawat hati yang kering dibasahkan dengan zikir dengan banyak berzikir hati menjadi tenang selawat, zikir tasbih, zikir tahmid, zikir subhanallah walhamdulillah walailah walau' wa'allahu akbar wa'la'awla wa'la'quwata illa billah il'alihil azim besok datang orang mau cerita ayat orang kabarnya anak syanu lagi syanu bin syanu jangan ajak jangan layani dia kabarnya anak syanu bin syanu lagi syanu subhanallah kabarnya telepon dia assalamualaikum wa'laikum salam gimana kabarnya anak syanu lagi syanu bin subhanallah jangan layani dia karena dia hanya akan merusak kita semua siap bersikir asar jam 15.21 sekarang 15.19 dalam 2 menit ini mari kita manfaatkan berdoa doa orang puasa dikabulkan Allah jadikan kami orang yang mensucikan hati dari hasad dengki واجعلنا من عباد kastor Allah ربنا على النور المبين أعمال